Tak terasa bulan Ramadhan 1445 Hijriah akan kembali hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, Indonesia menaruh perhatian besar terkait datangnya bulan Ramadhan. Hal itu terlihat dari adanya gelaran sidang isbat yang dilakukan pemerintah untuk menentukan awal bulan Ramadhan di Indonesia. Penentuan awal bulan Ramadhan sangat penting dilakukan karena menyangkut dimulainya awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah, tahun 2024, ini pemerintah juga akan menetapkannya melalui sidang isbat yang akan digelar pada tanggal 10 Maret 2024 nanti. Kendati begitu, berbagai media telah mengabarkan perkiraan penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah, tahun 2024, di Indonesia akan mengalami perbedaan. Pemantauan bulan sabit, hilal, menjadi penting dalam menetapkan awal bulan dalam kalender Islam. Hal ini juga memiliki makna yang penting bagi umat Islam karena disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan berpuasalah karena melihat hilal jika tidak terlihat maka genapkanlah sehingga ini menjadi sebuah ketetapan yang didasarkan pada ketaatan agama dan menjadi bagian dari ibadah. Bulan Ramadhan, khususnya, adalah waktu yang dipercayai penuh berkah karena umat Islam diberi kesempatan untuk memperdalam ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan pengendalian diri. Oleh karena itu, penentuan awal bulan Ramadhan harus jelas karena lebih dari sekadar aspek ritual. Ini juga mencerminkan kesatuan umat Islam dalam menjaga kesepakatan bersama dalam menetapkan waktu ibadah yang sama di seluruh dunia. Penentuan awal bulan Ramadhan dan syawal memungkinkan umat Islam merencanakan perayaan dengan lebih baik seperti mengumpulkan keluarga dan kerabat untuk merayakan kesuksesan menyelesaikan ibadah puasa dan mengisi bulan Ramadhan dengan kebaikan. Namun, metode penentuan ini sering menjadi perdebatan antara dua organisasi besar di Indonesia Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut sama-sama menggunakan metode hisap atau perhitungan dalam menentukan awal bulan dalam kalender hijriah. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan aplikasi metode hisap di antara keduanya. Pemerintah Indonesia, yang diikuti NU, menggunakan metode Rukyatul Hilal atau lebih dikenal dengan metode Rukyat saja. Sementara itu, Muhammadiyah bersama dengan beberapa lembaga keagamaan lainnya menggunakan metode hisap. Perbedaan metode penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal antara pemerintah dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah di Indonesia sudah terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Pendekatan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara dengan populasi muslim yang besar di seluruh dunia. Penting untuk dicatat bahwa perbedaan ini biasanya hanya berkaitan dengan metode teknis penentuan, bukan perbedaan dalam prinsip atau keyakinan agama Islam. Pada era 1970-an, Kementerian Agama Indonesia sudah menerbitkan surat dengan nomor 76 tahun 1972 yang membentuk Badan Hisap dan Rukyat, BHR, Departemen Agama RI. Lembaga ini, yang tergabung di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, memiliki anggota yang terdiri dari ulama, perwakilan pemerintah, dan ahli astronomi. Fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan Hisap dan pengamatan Rukyatul Hilal guna menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Penetapan tanggal-tanggal penting ini dilakukan melalui sidang isbat, yang secara harfiah berarti penyampaian penetapan dan pengesahan. Namun, pada tahun 1985, muncul ketidaksepakatan dalam penentuan awal bulan Syawal atau Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah. Perbedaan pendekatan ini kemudian menjadi perdebatan serius di tingkat nasional. Pada tahun-tahun berikutnya hingga 2023, seringkali hasil penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal oleh NU dan Muhammadiyah sama, sehingga puasa dan perayaan Idul Fitri bersamaan. Dalam dua dekade sebelumnya, mulai dari tahun 2003 hingga 2022, Indonesia hanya mengalami tiga kali perbedaan tanggal perayaan Idul Fitri, yaitu pada tahun 2006, 2007, dan 2011. Metode penentuan awal bulan ini, baik menggunakan Rukyat atau Rukyatul Hilal, adalah kegiatan pengamatan visibilitas bulan sabit atau hilal saat matahari terbenam yang dilakukan menjelang awal bulan dalam kalender hijriah. Secara sederhana, metode ini didasarkan pada pengamatan langsung terhadap bulan baru, yang dapat dilakukan dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu seperti teleskop. Dalam melakukan Rukyat Hilal, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu ketinggian dan umur hilal. Ketinggian atau sudut elongasi hilal harus minimal 2 derajat dan maksimal 4 derajat saat matahari terbenam. Selain itu, umur hilal juga harus minimal 8 jam saat terjadi istimak, yang berarti kemunculan hilal di langit bersamaan dengan matahari terbenam. Ketinggian hilal di bawah 2 derajat atau lebih dari 4 derajat kemungkinan besar menandakan bahwa objek yang diamati bukanlah hilal, melainkan benda lain seperti bintang, lampu kapal, atau objek lainnya. Oleh karena itu, lokasi untuk melakukan Rukyatul Hilal harus dipilih dengan cermat, memastikan medan pandangan yang luas ke arah barat dan tidak terhalang oleh rintangan seperti bukit, gunung, atau pepohonan tinggi di Cakrawala. Metode Rukyat telah menjadi bagian integral dalam praktik keagamaan sejak awal peradaban Islam, karena munculnya bulan baru adalah fenomena alami yang dapat diamati secara langsung. Beberapa hadis dari Nabi Muhammad secara tegas mengarahkan umat untuk melakukan pengamatan langsung terhadap bulan. Prinsip ini telah diadopsi secara luas oleh banyak pemerintah negara dengan mayoritas penduduk muslim hingga saat ini. Sementara itu, metode hisab ala Muhammadiyah adalah metode yang digunakan untuk menentukan posisi bulan dan matahari secara matematis, memungkinkan perhitungan akurat tentang waktu mulai bulan baru. Hisab menggabungkan parameter-parameter astronomi tertentu untuk melakukan kalkulasi yang presisi tanpa memerlukan konfirmasi melalui pengamatan fisik secara langsung. Peralatan matematika seperti kalkulator dan perangkat lunak khusus digunakan untuk melakukan perhitungan posisi bulan dan matahari, sangat dibutuhkan untuk metode ini. Dalam menentukan awal bulan menggunakan metode hisab dan rukyat, kalender hijriah, dan tabel-tabel astronomi digunakan sebagai referensi. Alat komunikasi modern seperti telepon dan internet juga digunakan untuk mengkoordinasikan pengamatan rukyatul hilal di berbagai lokasi. Kedua metode ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Bulan dianggap baru jika terjadi kondisi di mana matahari terbenam lebih awal dari bulan, bahkan hanya selisih waktu 1 menit atau kurang. Persyaratan ini seperti yang dijelaskan dalam pedoman hisab Muhammadiyah mencakup 3 kriteria, yaitu 1. Istiwa, terjadi sebelum matahari terbenam, bulan masih terlihat di atas ufuk pada saat matahari terbenam. 2. Istiwa, terjadi sebelum hari ke-29 berakhir. 3. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, bulan dianggap genap 30 hari dan bulan baru dimulai pada hari berikutnya. Atau, jika bulan sudah terlihat di atas ufuk saat matahari terbenam di seluruh Indonesia, bahkan jika tingginya hanya 0,1 derajat, maka keesokan harinya akan dimulai hari pertama bulan baru. Muhammadiyah menganggap metode hisab hakiki wujudul hilal penting karena dua alasan utama. Pertama, Muhammadiyah melihat bahwa metode hisab cocok dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat muslim saat ini dalam ilmu astronomi, matematika, dan fisika. Kedua, dengan kemajuan zaman dan pengetahuan, Muhammadiyah percaya bahwa metode hisab lebih sesuai secara ilmiah. Muhammadiyah meyakini bahwa metode hisab memberikan kepastian dan akurasi yang lebih tinggi. Metode rukyat hanya memberikan konfirmasi untuk satu hari tertentu, sementara hisab dapat memberikan tanggal untuk rentang waktu yang lebih lama, sehingga lebih praktis untuk digunakan secara rutin.